Halo guys welcome to my channel kembali dengan saya Raka hanya di Alternative channel channel yang selalu membahas hal-hal menarik disepitar kita dan di video kali ini di depan saya sudah ada sebuah smartphone dari Samsung nah yaitu Samsung Galaxy A12 karena apa ini akan saya review tidak pada video kali ini karena sudah lama banget sekitar satu bulan lebih digunakan sebagai daily driver khususnya untuk yang suka jualan online ya ini adalah review menurut orang yang jualan online bukan review dari penggunaan berat ya seperti gaming berat dan aktivitas-aktivitas yang benar-benar menguras tenaga dari handphone itu sendiri jadi disini reviewnya sedikit berbeda ya Oke yang pertama itu kita akan bahas dari desain ya kalau saya di menurut saya desainnya ini sangat biasa banget untuk bagian depannya standar untuk HP di tahun 2020 karena memang desain seperti ini trennya di tahun 2020 kita nggak tahu tren di tahun 2021 itu seperti apa nantinya apakah masih mempertahankan tren di tahun 2020 yang masih menggunakan Infinity V seperti ini ya atau do drop layarnya ya tapi kemungkinan besar juga akan ada pergeseran daripada desain itu sendiri akan menggunakan desain pan hole ya yaitu lubang layar di untuk kamera depannya entah di bagian pojok kiri atau pojok kanan atau juga bisa bisa yang bagian tengahnya itu untuk bagian menurut saya bagian depannya masih standar banget bezelnya juga tebal namun itu ketika cuma lihat kita lihat saja melainkan kalau kita sudah pegang dan gunakan sehari-hari sehari-hari itu akan rasanya biasa-biasa aja nggak akan merasa terganggu kemudian untuk desain belakangnya nah disini adalah desain kunci yang saya suka banget ya ini bahkan desain belakangnya ini lebih baik daripada Samsung Galaxy A51 ataupun Galaxy A71 itu menurut pandangan saya kenapa nah disini kameranya ini menonjol dengan kotak seperti ini dan kemudian disini ada desainnya jadi terlihat minimalis gitu nggak apa ya emang sudah banyak ada beberapa brand juga menggunakan desain seperti ini namun Samsung memberi sentuhan pada ke bagian casingnya ini ya di sini ada grip grip ini jadi ada ada teksturnya gitu jadi dan disini ada dalam genggaman itu ada terasa ya nggak nggak licin-licin banget ya kemudian bawah sini juga ada desain glossy nya bukan glossy sih lebih mendekati ke matte ya jadi ada dua jenis untuk koper bagian belakangnya itu menurut saya keren banget bahkan disini ya karena kalau A51 ini bagian sininya ini ya bagian sini ini terlalu melengkung menurut saya sedangkan ini tidak terlalu melengkung jadi itu yang saya suka menurut saya itu desain kunci yang saya sangat suka kemudian untuk desain lainnya saya kira masih sama nah disini juga ada fingerprint nya ya fingerprint nya itu ditaruh sekalian di pada tombol power ini untuk performanya menurut saya cukup baik ya kita lihat sekarang 123 nggak pernah miss nah disini Samsung juga pernah mempunyai desain seperti ini yaitu pada Galaxy A7 2018 dimana performa fingerprint di A7 2018 tidak sebaik daripada A12 ini ya A12 ini sudah memiliki kemajuan yang cukup pesat menurut saya daripada Galaxy A7 2018 nah itu desain yang menurut saya saya sangat suka ya jadi itu bisa membuat saya tertarik pada HP ini pada saat itu kemudian untuk baterai nya ini adalah baterai yang berkapasitas 5000 mAh jika di cas ini lamanya itu 2-3 jam ya kurang lebih diantara itu ya untuk pengecasan dari 0-100% namun eh pengkarna penggunaannya ini tidak berat palingan cuma untuk jualan online dan untuk nonton streaming YouTube seharianya dan chat-chat ringan seperti itu dan eh apa ya scrolling-scrolling untuk media sosial jadi untuk ketahanan baterai nya tidak bisa kita ungkapkan bagaimana karena apa ini belum pernah disiksa ya jadi penggunaannya kalau untuk keseharian pada saat digunakan untuk yang saya sebutkan tadi itu baterai nya dari pagi lim dari 100% hingga jam 9 malam itu baru mendekati 10% jadi pada malamnya kita harus ngecas lagi itu untuk kekuatan baterai 5000 mAh dan kemudian untuk cas nya ya ini sudah menggunakan USB Type-C yang sudah mendukung adaptive passenger ring 15watt jadi cukup lega ya karena walaupun baterai nya gede jadi tidak terlalu lama untuk ngecas nya menurut saya atau pada saat kita menggunakan pada saat kita mengunakan cas HP tidak kita gunakan karena HP kebanyakan di cas saat ditinggal tidur ya itu untuk performa baterai nya ya kemudian untuk layarnya ini menggunakan HD plus dengan resolusi 720p yaitu HD plus sih namanya layarnya ini 6,5 inch ya kemudian HP ini sudah menggunakan One UI namun versi core nya yaitu One UI versi ringan nya One UI 2.5 versi core dengan dibalut oleh Android 10 dimana pada Android atau One UI core ini banyak fitur-fitur yang ada di One UI biasa itu yang dikurangi contohnya ada beberapa yaitu percam layar di sini dia handphone ini enggak ada fitur percam layar ya jadi berbeda dengan Samsung Galaxy A51 yang saya pegang ya itu atau yang menggunakan One UI yang biasa itu Wow fitur percam layarnya fitur nya ada bagian sini jadi di sini enggak ada kemudian ada One UI core tidak mendukung apa ya gitu namanya skin folder gitu saya enggak pernah pakai sih tapi banyak orang yang menggunakan fitur itu itu siang saya temukan yang dikurangi oleh Samsung di One UI core nya kali ini kemudian untuk performanya seperti apa ya Nah performanya karena api ini seperti yang saya sudah katakan tadi api ini cuma untuk scrolling-scrolling medsos kemudian jualan online di WA yang biasanya menerima gambar gambar banyak-banyak banget setiap harinya yaitu dan kemudian hanya untuk streaming YouTube dan cuma disini lihat game nya cuma satu aja ya game nya cuma satu yaitu game cacing Wom Sumi itu memperformanya sih kenceng-kenceng amat kalau hanya untuk penggunaan seperti itu ya kalau misalnya teman-teman beli HP ini kalau untuk main game berat jangan ya karena masih bisa namun tidak akan bisa mendapatkan di resolusi atau grafiknya yang yang tertinggi ya karena skoran tutunya cuma seratus sepuluh ribuan ya jadi HP ini cukup untuk bermain game Mobile Legends prepare itu masih lancar-lancar banget enggak ada masalah kalau untuk Genshin Impact kayaknya disini kurang recommended untuk dimainkan kemudian untuk 4G mobile masih bisa namun dengan grafik yang se-minimal mungkin jadi masih bisa digunakan ya ya konsekuensinya mungkin teman-teman sudah tahu seperti apa jika kita menggunakan resolusi grafik yang terlendah ya kemudian untuk memorinya cukup lega ya menggunakan RAM 4 GB itu standar di tahun 2021 kalau di tahun 2021 masih menggunakan RAM di bawah 4 GB saya kurang saya rasa kurang banget ya jadi ini sudah standar banget di tahun 2021 untuk ROM nya itu atau memori internalnya itu sudah 128 GB dan itu juga lega banget ini kalau di update di atas 2 juta sekarang saya rasa sudah menjadi standar di tahun 2021 ya untuk menggunakan RAM dan memori minimal 4 GB dan 128 GB kalau untuk dibawah 2 juta masih bisa menggunakan 32 GB atau 64 GB itu sih ya saya rasa ya jadi cukup lega karena untuk menerima gambar setiap hari itu banyak banget jadi HP ini cukup recommended ya kemudian apa lagi yang bisa kita bahas ya untuk kamera nah disini kameranya mungkin saya bisa jelaskan ya di di bagian belakang itu menggunakan ya di sini bagian belakang menggunakan 4 buah kamera yaitu quad atau quad kamera kamera utamanya beresolusi tinggi yaitu 48 MP untuk resolusi maksimalnya kalau untuk biasanya sih 12 MP ya kemudian untuk kamera ultrawide itu 5 MP dan ultra makro 2 MP dan kamera depth sensor 2 MP nah kekurangan daripada kamera yang dibawa oleh Samsung Galaxy A12 ini kalau untuk foto-foto hasilnya biasa aja ya enggak ada istimewa-istimewa banget untuk di range harganya ya jadi enggak ada hal spesial yang diberikan oleh hasil kameranya nah minusnya di sini kamera ultrawide nya itu enggak bisa dipakai untuk ngerekam video pada saat pertama kali saya pertama kali dibongkar ya Nah ini fitur fotonya masih muncul kamera ultrawide nya kalau untuk sekarang videonya nah sekarang sudah muncul ya kalau dulu ini tidak muncul setelah mendapat software update ya ini saya perlu jelaskan ya setelah mendapatkan kamera software update untuk perekaman video kamera ultrawide nya sudah muncul ya kalau pertama kali dibongkar dari dusnya itu enggak bisa digunakan akhirnya Samsung menyadari hari itu diperbaiki lah walaupun saya rasa dengan resolusi cuma 5 MP ya 5 MP itu ak hasilnya akan mengecewakan banget sih untuk membuat video tapi kalau untuk foto-foto walaupun 5 MP saya rasa itu masih masih bisa diterima sih dengan ya karena kita melihat resolusinya dan harganya juga sepertinya kedepan Samsung juga harus memperbaiki hal itu ya walaupun bisa membuat HP yang harganya cukup murah namun memberi kamera 5 MP kalau ultrawide ultrawide nya itu saya rasa menjadi kekurangan ya nantinya Samsung bisa minimal memberikan 8 MP untuk kamera ultrawide nya kalau ultramarco dan depth sensor itu terserah 2 MP juga enggak apa-apa toh hasilnya juga enggak akan terlihat jelas ya untuk kamera-kamera dua jenis itu kemudian untuk kamera depannya yang beresolusi 8 MP dengan 8 MP ini hasilnya sangat-sangat mengecewakan untuk foto-foto terutama bagi teman-teman atau kaum hawa yang suka doa atau doa yang selfie ini apa ini tidak direkomendasikan ya karena hasilnya udah pucat gelap jadi nggak nggak cocok banget untuk dijadikan objek foto-foto selfie atau tidak cocok digunakan untuk berselfie ria jadi itu sih ya bisa saya katakan untuk kamera depannya untuk bagian foto-foto jadi tidak rekomendasi untuk siapapun ya saya rasa kalau mungkin untuk pengguna awal-awal masih bisa menerima untuk hasil daripada kamera depan Samsung Galaxy A12 nah kemudian untuk bagaimana hasil video kamera depannya kalau untuk kamera depannya itu menurut saya ada kekurangan ya memang hasilnya cukup lebih baik daripada untuk pakai foto-foto namun yang menjadi catatan di sini adalah hasilnya sedikit ngezoom ya jadi eh apa namanya kalau kita pakai ngeplong misalnya itu hasilnya yang besar tuh wajah kita terlalu besar ya hampir memenuhi kamera karena terlalu ngezoom ya terlalu wide ya memang kita coba coba kita sekarang itu sih untuk pertama kali nah karena di sini sudah ada fiturnya jadi kita nah di sini nggak bisa digunakan untuk kamera sejenis apa ya ada nah kalau kita lihat fotonya ini kan bisa ya kamera lebarnya bisa kita gunakan kamera normalnya untuk fitur videonya nggak bisa cuma ada satu buah fitur di sini jadi kita tidak bisa mengakali untuk kamera depannya jika kita gunakan untuk video ya sedikit ngezoom jadi wajah kita terlalu lebar obyek yang di belakang kita jadi terpinggirkan atau ditutup oleh wajah kita ya itu sih untuk kekurangan kamera depannya nanti nah sepertinya sih itu aja sih yang bisa saya bahas ya untuk kamera atau untuk kamera udah kemudian untuk Samsung Galaxy 12 ini secara menyeluruh memang itu aja sih yang bisa saya bahas ya untuk performa saya rasa teman-teman udah tahu seperti apa setelah saya jelaskan tadi dan sudah banyak juga review-review yang lain mengatakan tentang HP ini ya ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman jika teman-teman ingin beli kalau beli ini tidak salah banget teman-teman mendapatkan memori besar dan RAM cukup untuk standar di tahun 2021 namun jika teman-teman menginginkan untuk gaming yang lebih berat ke teman-teman bisa mengelirik dengan merek-merek lain seperti Xiaomi ya seperti realme juga ya kalau tentunya kalau ini sih realme yang lebih apa ya yang lebih di horti eh bukan realme tapi Xiaomi Xiaomi mendapatkan itu di Redmi 9 ya Redmi Note 9 itu untuk RAM 6128 nya itu sudah kita dapatkan di harga 2,6 juta rupiah ya itu sih menurut saya yang jadi apa yang chipsetnya juga lebih tinggi dari pada itu yang digunakan di sini ya oke sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video review kali ini review Samsung Galaxy A12 semoga video ini bisa bermanfaat like jika suka dan dislike jika tidak suka sampai bertemu di video selanjutnya yuk selamat menikmati